Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers temen-temen ya Oke Udah lama banget gue gak bahas konten gue sendiri temen-temen ya Oke Oke temen-temen Yang pertama kali yang gue bahas hari ini temen-temen ya Di video kali ini Adalah Ya gue mau bahas tentang kesehatan gue dulu temen-temen ya Karena banyak dari temen-temen mungkin bertanya-tanya Bang kenapa abang Ya mungkin ada yang nanya lah beberapa gitu ya Abang kenapa kok kayak lemes gitu Letih banget gitu Ya Aku sebenarnya temen-temen Selama bulan puasa gitu Itu aku kerja ya temen-temen ya Terus di boster gitu kayak isanya tuh Apa namanya 2 kali lipat dari pekerjaan aku yang sebelumnya Jadi Ya saat bulan puasa Pas bulan puasa gitu kan Full bulan puasa itu gue Full banget gitu ya Full banget Dan Ya kerjaan gue selalu lembur Dan juga banyak hal yang gue laluin gitu ya Nah Dan Pada akhirnya Ya gue sakit temen-temen ya Gue sakit Yang Gue rasain itu temen-temen waktu itu gue meriang Ya gue meriang gitu Meriang Terus Ya sebelum ngelakuin live ini ya temen-temen ya Sebelum ngelakuin live streaming Di pada tanggal Kalau gak salah tanggal 6 April 2024 Nah itu Aku udah mulai Demam gitu ya Demam Yang Meriang lah gitu intinya Abis itu Dari situ Sembanya berubah temen-temen ya Sembanya berubah Enggak ngerasain apa-apa akunya gitu Enggak ngerasain apa-apa Dan Ya akhirnya aku Cobalah ke dokter gitu Ke dokter Ya gue ngidap Penyakit Lambung gitu ya Lambung ku kambu lagi Terus gue juga Minta obat kayak Obat demam gitu Sama obat flu Waktu itu aku flu Posisinya gitu Nah Jadi aku minta obat flu Dikasihlah obat flu Sama obat Dan sedalamnya gitu ya Demamnya gitu Sama vitamin Nah Disini Proses gak begitu lama temen-temen ya Gue Minum obat Dan semacamnya Gue sembuh Tapi Gue ada yang ngejanggal temen-temen ya Ya seperti yang tadi Di awal video gue udah batuk-batuk Ya itu Ngejanggal Disitu temen-temen Aku Diberi obat Sama adik aku gitu Jadi Adik aku beliin obat Buat aku Kasusnya sama gitu Batuk Jadi gue coba Obat itu Tidak Gue coba sehari Udah kayak Agak mulai mendingan gitu ya Sudah coba aja deh Sekali lagi gitu Udah coba sekali lagi Akhirnya Gue ngerasa kayak Wah Enak banget nih gitu kan Udah mulai enakan gitu ya Tapi kok Masih kayak Uhuh 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 ya Ternyata guys Eh ternyata Eh ternyata Rupanya gue pas Gue curiga gitu kan Gue krik lah ya Gue krok gitu ya Gue krok badan gue Ternyata Ya gue Ngalamin Panas dalem Atau Masuk angin ya Lebih tepatnya Bukan panas dalem Tapi lebih tepatnya Masuk angin Dan dimana Disitu badan gue drop Ya Gue ngerasain apa-apa Disitu guys Di krok pun Juga ada rasa Tambi Masuk gue tuh Kayak Sampai ke biru Atau ke hitam Itu tuh gak pernah gitu Paling merah-merah doang Gitu Tapi ini sampai ke hitam gitu kan Gue juga bingung gitu Nah Gue lanjut lagi teman-teman Oke Pembahasan gue Adalah Gue Mau bahas tentang konten gue Yang Grotopia Teman-teman ya Udah Mungkin Dari kalian Udah Pada nanyain gue Bang Abang balik Grotopia lagi Iya Jawabannya Iya teman-teman Tapi gue Main dari awal Karena gue tau Dan gue mau Resign gitu ya Kayak Resign Bukan resign Tapi Resign gitu Resign Kayak Gue coba main dari awal dulu gitu Gue coba dari awal Gimana sih rasanya Kalau main dari awal itu Oh gini Ternyata dari awal gitu ya Rasain yang dimana Kayak Apa ya namanya Kayak ngerasain Tau gak sih kayak Ngerasain Hal berbeda gitu ya Kayak Misalnya farmable Ya Farming-farming Tipis-tipis gitu ya Aku juga merencanakan untuk Farming tipis-tipis gitu Dan juga nanti gue bakal bikin ward Yang khusus gitu Kayak Buat farmable gue sendiri Gitu Nah Untuk saat ini Yang gue akan kerjain Temen-temen Di ward juga Itu Untuk saat ini Projectnya adalah Platform gitu ya Kenapa abang Abang kok kenapa ke platform Platform itu banyak yang Orang yang butuhin temen-temen ya Platform itu butuh Kenapa Contohnya aja ya Salah satunya gitu Temen-temen ya Salah satunya aja Ward farm kita Temen-temen kita Pasti butuh Apa ya Butuh platform juga Gitu kan Nah makanya dari situ Kayaknya ya butuh juga Platform gitu Ya makanya gue Berjualan platform aja gitu ya Karena di level kecil kan Kita gak bisa nge-break Yang besar-besar juga Rarity yang besar juga Kita gak bisa temen-temen ya Jadi Yang nge-break yang Rarity apa adanya lah Gitu ya Oke Lanjut temen-temen Nah pembahasan kita Lanjut ke PowerCoy ya Jadi temen-temen juga nanyain aku Bang PowerCoy itu gimana sih Kabarnya gitu Dari tanggal 9 Februari Ya Udah 2 bulan ya Hampir 2 bulan Nah ya gue bikin videonya Tentang PowerCoy Gimana kabarnya Ya untuk saat ini Kabarnya itu Cukup-cukup Lumayan ya guys ya Lumayan dalam arti Udah banyak update-nya ya Yang pertama itu Kita ada Fastfall Slow Slowfall Ada Growfest 2 Ada auto drop No custom Ya ada bisa di custom-in Gitu ada ESP juga Ya kalau kalian mau ESP player Ghost dan floating item Atau display list Ya Ada water in top left Aku gak tau buat apa itu Info koordinat Ya Info koordinat itu buat Fungsinya kalau kalian Di titik A Ada X sama dengan ini Y sama dengan ini Dah Itulah Pokoknya intinya ya Koordinasi Kayak gitu Nah terus ada Si insert case Ya ini sebenarnya Buat kayak Nyimpen-nyimpen Barang gitu Kalau di dalam Chess Nah kalian bakal bisa Ngelihat Chess orang itu IC-nya apa gitu Nah untuk power kuih Ya cuman segitu doang sih Untuk pembahasannya Teman-teman Dan itu baru update Beberapa hari yang lalu Gitu ya teman-teman Menurut gue itu Lumayan Bagus gitu Ya Ya semoga aja Untuk bank power kuih Tetap semangat Buat berkarya Walaupun Ya banyak Orang di luar sana Pasti ngejekin Bank power kuih Kayak isinya Apa ya namanya Kayak dioloilin juga lah Gitu ya Aku gak tau juga Tapi Ya pada intinya tuh kayak Begitulah Dalam kehidupan Well Buat power kuih Semangat terus ya Buat power kuih Ya itu aja sih Intinya Dan jujur Gue Mau ulang dari awal Buat main game Merotopia Karena Ya seperti yang kalian ketahui Teman-teman Gue juga Kalau ilegal Pun Ya pasti di band Gitu ya teman-teman Daripada gue main ilegal Mending Gue ajarin kalian aja Main gimana Dari awal gitu ya Apa aja yang kita proyekin Apa aja yang kita bikin Dan Apa aja yang kita ngefarmingin Itu ya Oke teman-teman Mungkin gue sampai disini Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir Dan juga gue mau ngucapin makasih Buat kalian yang udah drop Item-item favorit kalian Di word aku Tapi jujur Gue juga Gak enakan sama kalian guys Dan juga Gue gak mau pakai item itu Teman-teman sebenarnya Karena Ya Apa ya Menurut gue tuh Kayak istilahnya Kok langsung kaya gitu Langsung tiba-tiba langsung kaya Enggak ya gitu teman-teman ya Oke Gue mau pamit dulu Dan see you the next time kita di video berikutnya Bye bye Ow Ow